ini saya sedang ada di tempat produksi gula nipah dimana nih pak karanganyar karanganyar iya kok karanganyar Oh karanganyar juga Kak Cilacap ini dari buah nipah buahnya dipetek dari mana Pak dari dari hutan sana ya dari hutan mangrove sana hutan mangrove nah jadinya seperti ini ini hasilnya rasanya beda Pak ya sama buah tanung sama kelapa ya ada asin-asinnya Pak ya kasih garam Pak enggak di kecamatan Kampung Laut Cilacap Jawa Tengah ada satu produk unggulan yang sulit dicari di tempat lain yaitu gula nipah rasa gula ini berbeda dengan gula kelapa atau gula pasir yang lebih populer yaitu diantara rasa manis terselip asin lamat-lamat perpaduan manis dan asin alaminya ini membuat gula nipah banyak dicari industri kecap dan jenis makanan lain rasa asin ini didapat lantaran nipah tumbuh di kawasan mangrove yang memiliki air payau selain rasanya yang berbeda harganya pun lebih murah satu kilogram gula nipah lebih murah kisaran 2.000 rupiah hingga 3.000 rupiah per kilogram dari gula kelapa salah satu daerah penghasil gula nipah terbesar adalah wilayah laguna segara anakan di Kabupaten Cilacap di wilayah ini terdapat ratusan perajin nipah yang menyadap ratusan ribu pohon nipah yang tumbuh di daerah air payau beruntung mereka tak perlu berbagi hasil dengan siapapun seperti lazimnya penderes dengan pemilik lahan pasalnya pohon nipah tumbuh di tanah sedimentasi tiga sungai besar wilayah itu alat utama yang digunakan para penderes nira adalah perahu jukung sebab, untuk menjangkau kawasan nipah ia perlu berperahu sekitar 4 km menyusuri sungai Ciberem sampai ke laguna sebagai perajin nipah selain dibutuhkan kahlian berperahu dan berenang, mereka mesti bernyali besar perahu jukung kecil itu dijamin tengkurap jika ada buaya muara dewasa yang iseng mengundur namun, alhamdulillah, sudah lama tak pernah terdengar para pencari nipah ini mendapat gangguan buaya tetapi walaupun sudah lama tak ada gangguan buaya bukan berarti buaya tak berada di sini sebab laguna segara anakan yang luasnya mencapai 6450 hektare itu pada masa lalu dikenal sebagai salah satu habitat buaya muara dan berbagai jenis ular dalam sehari penderes bisa menyadap antara 60-80 liter nira nipah namun dari nira sebanyak itu hanya menghasilkan sekitar 7-10 kg gula nipah per hari nira itu disadap dua kali, pagi dan sore hari namun profesi penderes nipah adalah pilihan terakhir saat sungai dan laguna sudah tak menjanjikan ikan semakin sulit didapat menyusul menyempitnya laguna segara anakan gula nipah menjadi sumber penghidupan yang tersisa bagi warga sekitar laguna segara anakan di Kampung Laut Cilacap selamat menikmati selamat menikmati